Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, Nil Maisar resmi jadi pelatih ke-7 yang didepak di BRI Liga 1 musim ini. BRI Liga 1 2022-2023 baru memasuki pekan ke-17. Namun, persaingan yang sangat keras, membuat kursi kepelatihan di beberapa klub panas. Baru berjalan 17 pekan, sudah ada 7 pelatih yang terdepak. Terbaru adalah Nil Maisar yang harus lengser dari kursi kepelatihan Dewa United. Hal ini buntut dari terperosoknya Dewa United di posisi 17 klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023 dengan hanya meraih 14 poin. Di samping itu, hanya 15 gol yang berhasil dicetak oleh Karim Rossi dan kawan-kawan. Dengan 29 kali kebobolan. Keputusan ini diambil manajemen Dewa United setelah melakukan evaluasi bersama jajaran direksi setelah putaran pertama BRI Liga 1 berakhir. Kebersamaan Nil bersama Dewa United hanya seumur jagung. Mantan arsitek Semen Padang dan Perselalamongan ini ditunjuk sebagai pelatih anyar pada April lalu. Nil Maisar sendiri sempat memimpin Dias Angga Putra dan kawan-kawan. Ketika menjalani pemusatan latihan di Bali Pernyataan Manajemen Klub Keputusan berpisah diungkapkan oleh CEO Dewa United Ardian Satya Negara dalam keterangan resminya. Ardian berterima kasih juga kepada Nil Maisar selama menukangi Dewa United. Setelah putaran pertama usai, kami sudah mengadakan evaluasi dan hasilnya kami memutuskan untuk melakukan pergantian di posisi pelatih, bebernya. Kami dari manajemen Dewa United tentunya berterima kasih kepada Coach Nil atas dedikasinya terhadap tim dan semoga sukses di karir selanjutnya, tambahnya. Pelatih ketujuh yang didepak klub di BRI Liga 1 2022-2023 Sebelum Nil Maisar, ada sederet pelatih yang akhirnya terdepak di BRI Liga 1 2022-2023. Paling pertama adalah Robert Ternay Alberts di Persik Bandung. Selanjutnya ada Javier Rocha di Persik Kediri, Jackson F. Thiago bersama Persis Solo, Sergio Alexander di PSIS Semarang, Dejan Antonik di PS Barito Putra, dan Eduardo Almeida di Arema FC posisinya digantikan oleh Javier Rocha. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe.